Terima kasih telah menonton! 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 Lalu bagaimana? Terima kasih telah menonton! 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 Siti tampaknya gelisah betul. Mulanya soal ekonomi rumah tangga mereka yang kendur. Tapi ujungnya Siti mulai memantik api cemburu Kohar. Ia membanding-bandingkan Kohar dengan deretan mantan pacarnya. Kau juga bulan ini belum beli baju. Dek, sabar dong Dek. Ntar juga kebeli. Asal kamu tau ya, gaji aku itu digabungin sama penghasilan kontra handphone. Itu aja cukup buat kita sehari-hari. Kalau uang itu dipake buat keperluan kamu, nanti kita makan duitnya mana? Ya tapi kan itu kewajiban kamu jadi suami aku. Kamu harus bagiain aku dong. Dek, iya aku juga tau. Tapi aku mohon sama kamu, sabar dong. Ntar juga kalau ada uang aku beliin. Dek, Dek, Dek! Dek, kamu itu kenapa sih? Harusnya kamu itu ngertiin sama keadaan kehidupan kita. Apa? Kelopan kamu itu masih kekanakan-kanakan, Dek. Apa? Kamu tau gak? Kamu tuh beda banget sama pacar pasar aku. Apalagi Kak Opi yang bener-bener ngebahagaiin aku. Kamu apaan? Kaya gitu aja bilang usaha. Dek, Kapan sih kamu itu berhenti Membanding-bandingin aku sama mantan-mantan kamu yang dulu? Kamu itu sudah menikah sama aku. Harusnya itu kamu fokus sama kehidupan kita. Dek, Aku mohon sama kamu. Kamu itu lupain masa lalu kamu. Tetap masa depan buat keluarga kita, Dek. Masa depan? Masa depan apaan? Kita aja tinggal ngasih numpang. Belum mampu bangun rumah sendiri. Ngomongin masa depan. Bangunnya sendiri. Dek. Siti tidak satu kali saja membandingkan Kohar dengan pacarnya yang dahulu. Gerutuan itu selalu muncul saat Siti kesal. Tapi sampai titik itu Kohar masih bersabar. Yang lebih mengejutkan Kohar lagi, Siti juga kasar main fisik. Kamu tau gak? Mantan-mantan aku dulu, pacar-pacar aku dulu. K.O.P. apalagi. Dia tuh paling bisa bantuin aku. Kalau aku ada masalah aku dibantuin bukannya mana-mana yang kayak gini. Lah, kok kamu malah banding-bandingin aku sama mantan-mantan kamu sih? Dek, ini itu udah kesekian kalinya loh. Kamu ngebandingin aku sama mantan-mantan kamu, hah? Terus kenapa? Apa? Dek! Baiklah. Bisa anda ceritakan bagaimana kronologi kejadiannya tadi pagi? Begini, Pak. Jadi kejadiannya. Pas tadi pagi itu saya mengajak istri saya untuk salat subuh. Tapi dia itu menolak, Pak. Dek. Dek. Bang, Dek. Udah pagi nih. Pantra, aku lagi tidur kamu dimana? Dek. Kamu belum salat subuh. Ayo dong bangun, Dek. Pagi 7 November 2020 adalah puncak kekesalan Kohar pada Siti. Kohar, kadung muak, mendengar istrinya membandingkan dirinya dengan para lelaki yang dulu memacari Siti. Mas? Kamu nih gak sayangnya sama aku. Orang lagi tidur malah dibangunin. Kamu tuh beda tau gak sih sama anakku. Orang capek. Kohar juga tak ingin Siti seenaknya main tangan. Satu pukulan Kohar mendarat di tengkuk Siti. Cukup membuat istrinya roboh. Kohar sontak panik. Kohar membopong istrinya ke kamar mandi. Kejinya meraja. Kohar makin menganiaya istrinya. Terakhir, lagi. Satu pukulan Kohar di leher Siti membuat nyawa sang istri lepas dari badannya. Mati. Kohar makin digulung rasa panik. Akhirnya ia kian nekat. Kepalang tangkung Kohar berniat membelokkan penyebab kematian Siti. Kohar mengambil sebutir kapsul vitamin penguat janin yang biasa diminum Siti. Serbuknya diaduk ke dalam air minuman kemasan kaleng. Sesudahnya Kohar meminumkan ke mulut Siti hingga mengeluarkan buih. Maka Kohar berharap sebab kematian Siti dikecohkan bukan karena dibunuh, tapi sebaliknya bunuh diri. khusus dan posti kematian Siti. Fatsok berharap kematian Isri. Inilah. Baiklah, sepertinya udah jelas penyebab kematian istri anda. Sedara Kohar, mari ikut kami ke kantor Pak, bawa Siap ya Siap Ibu, Pak Terpaksa Kohar saya bawa ke kantor untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut Kenapa dengan nanti saya, Pak? Nanti bisa dijelaskan di kantor Mari, Ibu, Pak Pak, bers ve yuk Pak, bers ve Apa itu masih sama anak aku? meses elim Awal mula, yaitu pada tanggal 7 November di Polsek Warung Asem, itu ada datang laporan dari masyarakat, yaitu dari ibu korban. Melaporkan kalau anaknya jatuh di kamar mandi atau meninggal di kamar mandi. Di sana kita olah TKP. Olah TKP ditemukan kejanggalan-kejanggalan. Janggalan yaitu dari posisi korban, kalau jatuh dia mau mandi atau ke kamar mandi, tidak mungkin posisinya seperti itu. Yang kedua, kamar mandi dalam keadaan kering, tapi korban dalam keadaan basah, lantai kamar mandi kering. Waktu di sana, kecurigaan kita yaitu pertama, dia bulu diri atau diracun. Karena hidung sama mulut itu berbuih. Berbuih yaitu dari minuman atau makanan yang kita belum tahu persis. Yang ditemukan oleh tim dari dokter forensik setelah otopsi, yaitu terdapat memar di tengkuk atau leher belakang. Terdapat memar di kepala, terdapat memar di pelipis. Nah, kemudian dari tim forensik juga mengatakan kalau meninggal dunianya karena kehabisan nafas atau tidak bisa bernafas. Karena bekapan, bekap sama dimasukkan ke dalam air kepalanya. Betul, setelah dari hasil semuanya kita cocokkan sesuai, persis dengan pengakuan korban yang pada waktu itu seolah-olah disamarkan keracunan atau bunuh diri. Tetapi pelaku ini lupa, yang namanya kejahatan pasti akan meninggalkan bukti. Dan benar nggak kalau korban ini sedang hamil lima bulan? Iya, korban ini sedang hamil lima bulan. Motif dari kasus ini apa? Motif dan modusnya? Modusnya kecemburuan. Motifnya kecemburuan, modus operandinya kecemburuan yang berakibat adanya dekerasa. Mas tanya nggak dia punya pacar atau undang? Ya itu dia sendiri itu cerita. Cerita gimana? Ceritanya itu kalau dia itu mantannya itu Kaopi. Kaopi itu namanya? Ya. Oh dia punya pacar? Tapi mantan pertama itu Budi, kedua Arif. Laki-tiga itu Kaopi. Nah itu selalu dibandingkan sama Kaopi terus sampai akar nikah. Itu waktu nikahnya udah berapa lama mas? Ya baru satu bulan. Bulan, nikah kalau satu bulan? Bulan Juni. Juni ini? Iya Juni ini. Iya. Apa yang menyebabkan dia main tangan ke mas? Ya itu selalu mau makan, cipta tentang hobi. Mau tidur cipta tentang hobi. Apa yang dicipta itu apa mas? Kalau dia mau itu langsung dibelikan. Tersangka kami kenakan pasal 338 KUAP. Ancaman hukumnya 15 tahun. Dan kita yuntukkan ke pasal 44 Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Ancaman hukumnya juga 15 tahun. PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 Terima kasih telah menonton!